Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini pencari ilmu akan menyampaikan dan menjelaskan tentang kisah Pierre Tendean Sang Ajudan Setia Sampai Mati melindungi Jenderal Ah Nasution. Simak sampai akhir jangan di skip. Terima kasih. Pierre Andres Tendean atau yang dikenal sebagai Kapten Pierre Tendean merupakan salah satu perwira TNI yang menjadi korban keganasan pasukan Cakrabirawa dalam peristiwa gerakan tanggal 30 September PKI atau G30 SPKI tahun 1965 silam. Meskipun menjadi korban, Pierre yang saat itu baru berusia 26 tahun sebenarnya bukan target dari pasukan pemberontak tersebut. Namun, dia turut menjadi korban demi melindungi pimpinannya, yakni Jenderal Ah Nasution yang saat itu merupakan Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan sekaligus Kepala Staff Angkatan Bersenjata. Pada masa itu, Pierre merupakan salah satu Ajudan Jenderal Nasution yang selalu mendampingi dan akrab dengan keluarga Nasution karena turut bermukim di rumah Nasution yang terletak di Jalan Tauku Umar No. 40 di Menteng, Jakarta Pusat. Pada umur yang masih muda, Pierre telah dikenal sebagai bunga bangsa dan setia dengan tugasnya melindungi simbol negara. Pierre muda, ganteng, dia tidak punya power sebesar Jenderal-Jenderal itu, tapi orang ini ada di lubang yang sama dengan mereka. Umur segitu dia bisa dikenal sebagai bunga bangsa, dikenal sebagai orang yang meninggal untuk melakukan tugasnya sebagai tentara atau Ajudan untuk melindungi simbol negara, Ah Nasution. Dalam peristiwa nahas itu, Pierre menunjukkan kesetiaannya kepada sang pemimpin yang telah berhasil melarikan diri saat peristiwa penyerangan. Ketika pasukan tersebut memoncongkan senjata tepat di hadapan Pierre dan mencari keberadaan Jenderal Ah Nasution, dengan tegas Pierre mengaku bahwa dirinya adalah sang jenderal. Pengakuan Pierre itu pun membuat pasukan Cakra Birawa langsung membawa dan menyekapnya di lubang buaya, bersama tahanan lainnya. Jenderal Ah Nasution merupakan salah satu sosok yang ditargetkan para pelaku untuk diculik bersama enam orang perwira tinggi TNI lainnya. Pierre menjadi Ajudan Jenderal Nasution sejak tanggal 15 April tahun 1965 setelah menorehkan berbagai prestasi di dunia militer. Meski awalnya tak disetujui orang tua, Pierre akhirnya resmi menempuh sekolah calon perwira Angkatan Darat Bumi Panorama, Bandung, pada tahun 1958. Pria kelahiran Batavia, tanggal 21 Februari tahun 1939, itu ditempa pendidikan sebagai taruna di Akademi Militer tersebut, jurusan teknik atau ZENI selama tiga tahun. Demikianlah penyampaian dan penjelasan tentang kisah Pierre Tendean Sang Ajudan, Setia Sampai Mati melindungi Jenderal Ahana Sution. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu dan informasi yang menarik lainnya. Terima kasih. Wasalam.